Sekarang kita move ke belakang ya Ke belakang ya Ya siap, sabar, sabar Tangan di bawah dulu Tangan di bawah dulu Tangannya di bawah dulu Bang, tangannya di bawah dulu bang Tangannya di bawah dulu, sabar bang Yuk Satu Sabar, sabar Yuk ulang lagi, ulang lagi Satu, satu, satu Boleh Yang pakai sweater warna putih boleh, silahkan Boleh silahkan, silahkan, masuk, maju, maju Silahkan namanya Tanya selama satu menit, mohon untuk tidak melebihi waktu satu menitnya Silahkan Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pak Anies Perkenalkan Pak, nama saya Khafar Ahmad Dhani Saya merupakan Ketua BEM FK Untan Pak Nah jadi saya membawa aspirasi Dari teman-teman tenaga medis Pak Disini ada beberapa pertanyaan yang bakal saya tanyakan ke Bapak Yang pertama terkait dengan bagaimana Cara Bapak bisa menjamin tentang Kesehatan di Indonesia lebih lanjut lagi Terutama terkait dengan penyakit yang menular Penyakit yang tidak menular Dan terkait dengan bagaimana pemerataan Tenaga medis di seluruh Indonesia Yang kedua Pak, bagaimana Bapak bisa menjamin Hak kami untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih selanjutnya Pak Jenjang lebih lanjut dan bagaimana juga Cara kami Pak untuk Mendapatkan kepastian hukum Pak Ketika nanti kami menjadi seorang tenaga medis Dan juga tadi ada titipan pertanyaan dari teman saya Apakah Bapak bisa mengesahkan Tentang undang-undang kefarmasian Pak Begitu Pak Mungkin sekian dapat saya sampaikan Lebih kurangnya mohon maaf Terima kasih Pak Yang kedua Pak tadi Yang kedua Yang kedua Yang kedua Yang kedua pendidikan dan kejahatan Tentang medis Yang kedua pendidikannya sama Kepastian hukumnya Pak Oke Baik Boleh Bang Anies dijawab selama 2 menit Silahkan Bong Kafa yang saya hormati Teman-teman Mana tadi Dia bawa tulisan ini Buat saya bukan soal tulisannya Dia memikirkan betul Bahwa saya akan berada dalam sebuah kompetisi Dan saya harus menunjukkan Faktor diferensiasi dibanding yang lain Oke Ini ingat-ingat nih Ini Ini Mana dia nih Ini namanya marketing tools Dan laku dia Langsung dapat kesempatan Bong Kafa Apa yang tadi Anda sampaikan Bentang Ini beberapa yang tadi sampaikan Tapi Saya ingin jawab dulu Terkait dengan penyakit Menular Begini Di dalam menyusun program Menyusun program Pemerintah itu Mempunyai kewenangan Tapi belum tentu Punya keahlian Jangan sampai Punya kewenangan Dianggap punya Kahlian Jadi harus bagaimana Kesehatan masyarakat Itu ada ilmunya Dan ilmu itu Harus digunakan Dalam menyusun Program Jadi itulah yang kami gunakan Ketika kami Bertugasi Jakarta Maka penyusunan program Itu melibatkan Para ahli Dan para ahli itu Menyusun Lalu Libatkan juga Stakeholder terkait Nah Siapa ujung tombak Teman-teman sekalian Salah satu ujung tombak Yang bisa digunakan Adalah Kader Posyandu Kader PKK Yang berada di ujung tombak Masyarakat Yang mereka bisa membantu Kegiatan-kegiatan Yang punya dua sifat Promotif Preventif Ketika sampai pada Kuratif Nah itu baru Nanti tenaga Kesehatan Tapi yang dua ini Kita harus lakukan Isi programnya Kita harus bekerja sama Dengan Teman-teman Para pakar Khususnya pada Kesehatan masyarakat Kemudian Soal pendidikan Saya melihat Pendidikan Untuk Keahlian Di bidang kesehatan ini Harus ada Dukungan Fiskal dari negara Karena kalau tidak Untuk mengikuti Pendidikan kedokteran ini Biayanya Mahal Dan ketika Biayanya mahal Maka Bila itu dilakukan Oleh pribadi Dia akan memandang Ini sebagai Investasi pribadi Karena Investasi pribadi Setelah lulus Dia harus mencari Keuntungan Untuk mengembalikan Investasi Pribadinya Betul tidak Tapi Bila yang mengeluarkan Anggaran itu Negara Maka negara Melakukan Investasi Dengan cara Mendidik Anak-anak muda Untuk memiliki Keahlian Di bidang Kedokteran Dan lalu Mereka nanti Mengembalikan Investasi Negara Dalam bentuk Memberikan Kesehatan Yang baik Untuk masyarakat Jadi Saya termasuk Yang berpandangan Biaya Pendidikan itu Atau Pengeluaran Di bidang pendidikan Jangan dipandang Sebagai Kos Tapi dipandang Sebagai Investasi Kenapa Karena dia akan Mengeluarkan Manfaat Besok Nah sekarang Kita menyaksikan Pendidikan Kedokteran ini Biayanya Mahal Ditanggung Sendiri Efeknya Yang bisa Masuk Fakultas Kedokteran Adalah Mereka Yang berasal Dari keluarga Yang Mayoritas Dari situ Bukan semua Tapi mayoritas Nah kita Berkeinginan Agar Bidang ini Kita berikan Investasi yang cukup Dan mengurangi Beban Anda Kemudian soal Undang-Undang Kefarmasian Nanti kami Lihat Tapi intinya adalah Kita ingin Keluar aturan itu Satu Dia memberikan Rasa keadilan Dua Dia bisa memberikan Kebermanfaatan Yang setara Tiga Dia memberikan Kepastian hukum Tiga itu kita berikan Gitu ya Terima kasih Baik Terima kasih Untuk Bang Kava Kita tepuk tangan dulu dong Untuk Bang Kava Satu lagi Satu lagi Sabar Turun dulu Tenang Tenang Belum selesai Belum selesai Tenang Tenang Duduk bang Duduk dulu bang Duduk Duduk dong Biar adil dong Kalau Kalau teman-teman berdiri Kalau teman-teman berdiri Nanti saya gak bisa Lihat yang di belakangnya Gak adil dong Duduk yuk Kita duduk dulu